Halo guys bertemu lagi di channel saya kali ini saya memperbaiki kulkas tidak sudah dingin ya tapi lampunya nyala pertama-tama kita periksa FTC sama overloadnya ini keadaan kompresornya mati ya nggak hidup jadi harus listrik nggak sampai ke kompresor jadi harus diperiksa FTC sama relainya ya overload sama PTC nya ya guys ya kita pakai tes pen ini harusnya nyalanya terang ya ini berarti arus listrik nggak nyampe ke overload kita balik colokannya yang satu lagi nah harusnya nyalanya begini ya terang banget berarti ini arus listrik Hai nyampe kesini ya Hai seperti tadi yang ke overload yang ada gangguan enggak sampai nyalanya cukup tinggal nyala nih tes pennya sebelum ke overload arus listrik melewati termostatnya ini saya tes pakai kabel langsung ya tanpa termostat jadi jika hidup berarti yang rusak ini langsung langsung ya untuk ngecek kompresor apakah hidup ini awas hati-hati ya ini takut ada strungnya ya di amat diamankan kita colokan ya Hai alhamdulillah langsung hidup kompresor ya udah bunyi ini tuh berarti udah jelas yang rusak itu termostatnya nah ini guys termostatnya ya saya beli Rp50.000 ya di toko elektronik mungkin di setiap daerah beda-beda harganya ya ini posisi termostatnya ini ada di sini ya kita bongkar dulu nah ini guys termostatnya ya kalau mau beli bawa aja contohnya ya biar sama harga spare part ya di setiap daerah beda-beda ya harganya ya ini udah mati jadi kagak nyambung jadinya ya ini sudah saya masukin yang baru ya yang lama yang tadi jadi rusak ya kita pasang kembali ya kita tes ya ini setelah 20 menit dihidupkan ya Alhamdulillah ya jadi di dingin kembali kulkasnya ya terima kasih telah menonton wassalamu wassalamu selamat menikmati